Pemirsa tak terima ditegur lantaran melawan arah saat berkendara. Seorang warga negara asing terlibat keributan dengan pengguna jalan di Kalideras, Jakarta Barat. Saat berupaya kabur, sopir bule itu menabrak sejublah pemotor. Warga yang naik pitam lantas mengamuk dan merusak mobil. Ini dia rekaman video amatir saat terjadi keributan di jalan Sumurbor, Kalideras, Jakarta Barat. Pengendara yang merupakan pria warga negara asing itu diamuk masa. Bukan cuma sopirnya. Minibus bernomor polisi 2632 TRF tersebut turut dihancurkan. Kekesalan para pengguna jalan dipicu ketika pengemudi berkendara sesukanya dengan melawan arus lalu lintas. Warga sempat memberi peringatan beberapa kali, namun sopir malah cuek. Situasi kian panas, tak kala warga dan pengemudi terkendala bahasa. Salah paham pun terjadi. Masa yang geram lantas merusak mobil tersebut. Lantaran takut dihajar warga, sang sopir tancap gas hendak bantai diri. Bukannya berhasil kabur, ketegangan malah meluas. Suwena justru menabrak sejumlah pemotor. Ini ternyata ini orang kan orang asing. Nah mungkin dia nggak ngerti kali ya dikasih tahu. Nggak tersinggung dia. Tersinggung turun. Turun mungker itu mobil. Gitu. Sudah turun. Nah udah gitu yang mobil dari arah sana, itu kanan. Yang seberang. Nah itu juga turun. Nggak berantem. Jadi pukul-pukulan. Keributan dapat diredam setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Ini mobilnya sekarang. Hancur di bagian kaca depan dan belakang. Mobil itu kemudian diangkut ke unit lakalantas Polres Metro Jakarta Barat. Sedangkan si sopir bule telah mendapat penanganan medis di klinik terdekat. Demikian laporan Arief Budiman Saputra dari Jakarta.